Oke guys, kita jumpa lagi di Cekson Manado. Kali ini kita akan membuat percobaan, membuat tekstur kulit jeruk menggunakan bahan-bahan murah meriah tentunya. Yang pertama yaitu kita menggunakan nap keramik, supergerut. Kemudian kita menggunakan lem, lem kayu. Kemudian kita menggunakan pasir sesukupnya yang sudah diayak tentunya. Supaya lebih halus. Kemudian campurannya, saya sudah campur di sini. Maaf, berantakan ini. Campurannya seperti ini jadinya ya. Kental. Takaran yang saya gunakan yaitu setengah nap keramik. Setengah lem kayu. Dan pasir dua genggaman tangan gitu ya. Oke, tahap pengecatannya. Saya menggunakan roll. Dan saya pilihkan dulu setengah kampurannya. Dibuat merata ini loh. Sudah diletak cukup. Saya akan dengar baik. Ya, saya ratakan sampai benar-benar merata ke semua sisi bagian. Habis itu dibalik. Sampai merata sekali. Nah, bisa lihat hasilnya. Tekstur kulit jeruk. Murah meriah. Mantap sekali. Ini saya sudah pernah pakai. Tahan benturan, tahan air. Makanya mantap. Ya, jika masih belum rata, kita taruh lagi. Kita ratakan lagi dengan roll. Ya, bagi teman-teman yang belum mencoba. Silahkan coba. Hasilnya memuaskan. Kita balik lagi. Agar semua bagian rata semua. Kita balik lagi satu kali loh. Nah, lihat teksturnya. Sudah mulai nampak. Kelur, cantik sekali teksturnya. Sudah lebih dari cukup kalau untuk saya ini. Tinggal diamplas sedikit. Kemudian dicet dengan cet minyak atau cet kayu ya. Oke, sekian. Nantikan hasil akhirnya setelah di cet. Nonton terus channel Sukson Manado. Oke, sampai jumpa.